Intro 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 Halo semuanya Ini dan es-es-es spesial ya di festival ini kita guru-guru sains ya disini kita kumpul sama-sama bareng Kita mau cerita sedikit banyak mengenai sains Oke kita keren dulu dari pertama Disini ada tempat orang guru sains disini yang pasti saya disini adalah Mr. Yudi Saya mengajar fisika dan teman-teman boleh teman keraganya sedikit dulu Oke halo nama saya Mr. Andy saya mengajar matematika Nama saya Mr. Andy saya mengajar ini ya Nama saya Mr. Aaron saya mengajar dulu Nah ada yang beda dibandingkan dengan membelajar-belajar yang lain ya Nah bisa di kali ini kita mau coba sesuatu yang berbeda Kita mau bikin semacam podcast atau sharing-sharing singkat gitu ya biaya gak Kayak ini ya dari arah zaman sekarang gitu Kita mau cerita sedikit nih sama teman-teman Kenapa teman-teman itu kok ada yang fisika ada yang matematika ada yang kimia ada yang biologi Teman-teman kok semang sains tuh kenapa sih sebenernya Apa sih sebenernya sains itu bisa gak ya Atau apa sih yang bikin menarik Boleh dong dari Mr. Andy dulu Kenapa kok memilih matematika? Apa sih yang bikin matematika? Apa sih yang bikin matematika? Oke Kenapa saya memilih matematika? Sebenernya saya sendiri pun Pada waktu sekolah seperti kalian sendiri pun Tidak menyukai ya waktu matematika Oke Karena satu dua tata sendiri yang membuat saya sendiri tuh berdekat ya Salah satunya dari guru saya sendiri Di kelas 12 Nah Ada pengalaman 7 ketika saya SMA sendiri Ketika saya kelas 11 Saya tuh mendapatkan nilai matematika yang sangat jelas Dan saya sendiri pun protes kepada guru saya sendiri Dan tanggapannya sendiri pun Kenapa ya? Kok nilainya jelas sekali gitu loh Ya saya sendiri pun Jadi guru matematika ya Intinya ya gimana ya Kok mereka bisa saya pun gak bisa Nah mungkin itu yang motivasi saya Tapi begitu kuliah Begitu masuk ke jurusan matematika ternyata Wow Di luar dugaan matematika tuh lebih luas sekali ya Bahkan bisa masuk kan berbagai macam bidang ilmu Yang lain Yang lain ya begitu Jadi bener kalo ada bilang bahwa Kan ada dikatakan nih Membelajar itu apa Mapel-mapel dasar kan Ya ada barasa Ada Semengah itu kan Selalu kuat di ujian-ujian ya Ya Bener gak sih kalo Orang bilang Orang itu minimal harus bisa menguasai itu Ya pandangan nikah itu Menurut misalnya ini gimana itu Ya kalo menurut saya sendiri Mereka memang salah satu ilmu dasar ya Disamping juga Ada bahasa sendiri pun Karena Kalaupun kita lihat ya Mungkin Miss dan Mister Matematika sendiri pun Bisa kita temukan Dalam tujukan kita sehari-hari Oke Bersama bagaimana kita Contohnya Ketika kita akan membangun Sebuah rumah Pastikan kita harus menghitung ya Beberapa Tinggi Ataupun Fundasi itu kan Pasti kita akan menggunakan Salah satunya mungkin Pitagoras Atau Miss Apa itu Pitagoras itu Tentang 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 Kalian bisa lihat ya Kalo segitiga Siku-siku terutama Dalam Pitagoras itu Bahwa Jumlah kuadrat sisi miringnya itu Merupakan Jumlah kuadrat dari Jumlah kuadrat dari Sisi tegak maupun Alasnya Tentang Makanya Kita sering Tahu Bahwa ada beberapa Macam Triple kita berhas Mungkin Mister-mister Pernah denger ya Diapakan Ya diapakan Ya memang Diapakan 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 Oke menarik ya Kalo ngomong ternyata Hati itu udah lebang Dari yang jisuh bro Andi ternyata Ya Sekarang Masih banyak Masih banyak Ini yang nomor gua Bisa memilih Fisika Cerita Namanya Fisika Sebenernya gini sih Jadi Semenjak sekolah itu Ada beberapa Maafel yang Bener-bener Saya akli Oke Bisa lah Ada maafel yang Saya tuh gak bisa banget Gak bisa banget Itu kayak Mungkin kayak Musik Olahraga Biasa Gitu kan Habis itu kayak Pembelajarannya Ngapak-ngapalin Biologis Sejarah Wah itu Apalah gitu Tapi Saya tuh Enggak wahir di Math Atau Fisika Nah Kebetulan Dulu Ayah saya Itu Dulu Fisika Nah Jadi Sebenernya 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 Ketika Di Desa Ea Yang paling bagus Biasanya Antara Pancara Antara Met Sama Fisika Biasanya Masuk Ketika 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 Masuk Ketika 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 Fisika Fisika Sebenernya Luat Apa Yang Dipajari Ketika Fisika Fisika Kebetulan Namun MenjAU Gitu Capistri Ada Kata katanya bok Fisika Itu Bukan Cuma Terutup Bukan Tekstri Bukan Mereka Agus Kepistri itu mempelajari tentang substance atau fetal Sebenarnya Kepistri ini kita tetapkan di kehidupan kita sehari-hari Meladari kita mau tidur, mandi, pakai pasta gigi, pakai sabun Itu sebenarnya menggunakan kimia Jadi penampal artis tertarik untuk menggunakan kimia Itu karena kimia itu dekat dengan kehidupan kita Dan maksudnya kita tidak bisa lepas dengan kimia Terus kalau tadi bisa di Fisika atau Dewa Fisika itu susah banget Karena Fisika ini sering tahu tentang kehidupan dan kemungkinan Kalau kimia ini adalah satu yang berikut Antara kuncungan dan hafala Jadi kan biologi dan kemampalan Jadi kimia itu adalah jembatan antara mereka berpikir Oh gitu, jadi Kamu di sini ya? Di sini ya 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 Jadi apapanya Memang Sudah Sadari kalau Ya ada umumnya sama Jadi Saya mungkin Kalau yang kelas 10 itu mungkin ada target Karena Karena kunci ini Tapi tidak mengatakan lagi Jadi 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 Kalau Fisika itu Ini Fisika Fisika Karena Fisika Belajar Fisika Kalau Fisika itu Kadang per chapter itu tidak nyaman Jadi Jadi Kalau Kamu bisa satu chapter ini Mencapai ke yang lain itu Maksudnya Kadang-kadang Tapi Bidah sama kininya Kininya itu kalau Dari Akal yang kamu ketigualan Itu kayak puzzle gitu loh Kalau kamu ketigualan Ya Kalau pendepannya Kamu akan susah Jadi Cintailah Cintailah Produk-produk Indonesia Cintailah Produk-produk Indonesia Produk-produk Selanjutnya Thank you Gimana sih Jadi tadi Fisika Sama Matematika itu ada bunga gitu ya Ada chemistry Antara Fisika dan Matematika Biologi di luarnya ya Ada bunga Biologi di luarnya Tapi sama kininya aja Oke Kalau dari saya Kenapa saya pilih Biologi Saya sebenernya gak pilih biologi Saya Saya anikpa Mungkin ya Iya Iya Bisa jadi kayak gitu Enggak sih Dulu saya sebenernya jadi matematika gitu kan Cuman Gak ada yang tahu Ya Saya pilih matematika Tapi dari Saya sambil matematika Saya juga ikutan Saya gak bisa Fisika Saya kurang bisa Kimia Ternyata saya Terdapat Atau bisa biologi Atau bisa biologi Atau bisa biologi Atau bisa biologi Ada yang Ada yang Ada yang Kenapa kok Atau bisa biologi Karena Ya Biologi itu sebenernya Bukan hafalan Ya Ya Mungkin karena pandangan Iya Pandangan orang Biologi itu Semua orang Memang ada Biologi sendiri Kita nanti akan belajar Tentang Biologi kita sendiri Kematis ya Jadi Kalo Memang Biologi sendiri itu kan susah kan Anak-anak lebih baik Kalo kita memang Biologi sendiri Jadi belajar biologi Ya Udah Ya Udah foremost Ada bagian kita Ada bebar Mungkin Rengan tangan yang Mungkin Jangan Nekan Jadi ya itu teman-teman sesi pertama kita untuk video kali ini ya, berikutnya kita akan bahas mengenai sains, khususnya mengenai metode dunia silahkan tonton di video selanjutnya, thank you, bye bye